Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Selama saya Menjaga Suami Selalu menjaga Saling Menjaga perasaan Saling menghormati Saling menghargai Itu yang menjaga komitmen dalam kehidupan rumah tangga Sehingga kami terus menjalankan kehidupan rumah tangga Hanya 30 tahun Namun Allah telah Memaksud lain mengambil Suami saya Namun saya tetap sebagai istri Selalu sampai saat ini Kirim doa untuk beliau Semoga beliau selalu Mendapatkan cucaran rahmat itu Dan kami juga tetap menjaga Putra Putrinya Agar supaya Putra Putri yang menjadi aman Buat saya Saya bisa meneruskan keinginan beliau Baik yang dari kakaknya dan adiknya Intinya adalah Harus memahami tentang agama Karena kalau agama yang sudah di Ada dalam jiwanya Insya Allah Ini menjadi anak yang soleh Sehingga ayahnya Walaupun sudah ada dalam berzat Tetap di dalam doa Dari anak-anak yang soleh dan soleh Mudah-mudahan Amanah yang beliau Titipkan pada kami Saya juga sebagai istri Bisa menjadikan Keinginan beliau ini Menjadi bahagia Dalam berzat Satu lagi Ustazah Yang namanya 30 tahun sudah Kedapani Tentunya Mencintanya Kemudian juga Segala hal yang pernah terjadi Kisah-kisahnya Itu bagaimana kalau Ustazah laki rindu Sama beliau itu Apa yang dilakukan oleh Ustazah? Gimana ya Sebenarnya sebagai manusia yang normal Kalau lagi rindu Tentunya Keingetan terus Dan sekarang ini kan Kagak ada di samping saya Namun Saya tetap saja Ketika rindu Yang saya bayangkan Adalah Doa untuk beliau Itu aja Mudah-mudahan aja Ya Saya yang Yang saya lakukan ini Adalah Berkenan Di dalam Pikiran Sebagai saya juga Dan Paling tidak Ya itu hanya Sering Sering membaca Pati'ah Doa-doa Doa-doa Kalau di saat Saya rindu Namun kalau soal rindu Itu memang Suatu sunatua Bagi manusia yang normal Tentunya itu Dan saya kebalikan Semuanya adalah Memang takdir dari Allah Yang harus saya terima Dengan ikhlas Dan lapang Dada Wassallah Luar biasa Tips-tips Kehidupan Ustazah Haji Fahli Mudah-mudahan Bisa kita ambil Hikmahnya Pelajarannya Bagi pemirsa Dimanapun Kalian berada Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Oleh beliau Bermanfaat Untuk kita semuanya Demikian Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat menikmati